Harta berbentuk Garuda dari kolam mewah dan petirtaan milik keluarga Kerajaan Majapahit ditemukan di Jomba. Suara.com, sebuah arca Jalan Duara yang berbentuk Kepala Garuda ditemukan warga dusun sumber bagi Desa Kesamben Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jomba. Benda kuno tersebut ditemukan saat warga akan membuat sumber air baru di sendang atau kolam yang ada di desa tersebut pada Senin 9 September 2019 lalu. Menurut Kepala Desa Kesamben WSU sudah 53 tahun, awal mula arca ditemukan ketika warga sekitar mencari sumber air untuk irigasi di sawah. Warga waktu menggali di depan sumber air menemukan lubang seperti goa. Karena merasa penasaran, akhirnya mencoba mencari jalur goa itu. Kepala Yuda saat ditemukan di suara.com di lokasi penemuan arca pada Rabu 18 September 2019. Yuda melanjutkan saat mencoba mencari jalur goa, warga menemukan lorong yang terbuat dari material batu bata di era menjapahit yang membentuk sebuah petirtaan. Ia pun memutuskan melaporkannya ke pihak Balai Presetari Cagar Budaya atau BPCB terunggulan untuk ditindak lanjuti. Ini pihak desa bersama BPCB tengah melakukan ekskavasi untuk membuka situs yang diduga peningkatan keadaan majapahit tersebut. Dari pantuan suara.com di lokasi, para pekerja tengah melakukan pengurasan debit air sumber. Simak selengkapnya dalam video ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!